Wujudnya kita ngomong sih ini adalah sebagai sesuatu yang orang udah jarang puter, orang udah jarang pelik, tapi 300 ribu dalam 3 bulan di pencapaian luar biasa. Pertanyaannya simple, how do you feel? Ya, semoga makasih buat temen-temen media, yang udah datang, temen-temen tim dari GMI, Coach, terus dari KFC, dari Elvary Coach, makasih banyak. Kalau ditanya perasaannya, pasti ada perasaan yang sangat luar biasa, seneng dan muda ya, karena ini bukan penilaian juri, ini bukan penilaian pihak tertentu, tapi ini langsung dari, dari apa ya, dari pencinta musik. Dan apalagi di tahun ini yang mungkin album itu susah buat jual, tapi album ganti-ganti mendapatkan appreciate, yang sangat luar biasa, bahkan disampai itu. Munti Mas Ilum, makasih, Mas Ilum. Munti, ya, alusnya kan berarti berkali-kali lipat ya, luar biasa. Dan sekarang saya ke Mas Rizky, Mas Rizky berasal gimana? Mas, ini kan lu perkawinan antara GMI dan Akhadi Kors, so you guys collaborate. Pada akhirnya, sesama label, akhirnya bersatu dengan, dengan teknik, strategi, dan lain-lain yang presisi, sehingga akhirnya bisa mencapai jualan GMI. Perasanya gimana seperti program dari Awal Records? Suatu pencapaian yang sangat luar biasa ya, Alhamdulillah, sebenernya memang, wah kok bisa ya, ada perasaan gitu, Alhamdulillah, tapi memang bener gitu ya. Ya, kita juga saling bisa menergi antara GMI dan Alhamdulillah, ya banyaklah segala macam yang kita bicarakan, dari promo-nya, semacam, ya. Sampai akhirnya sampai Rp. 300.000, ini sangat bersungguh, mencapain luar biasa, amazing. Kalo Mas Tani sendiri gimana Mas, perasaannya? Maksudnya kalo GMI, perasaan, this is not your first market. Rosa sebelumnya juga Rp. 300.000, dalam waktu tiga bulan doang, ya kan? Maksudnya mempunyai kesuksesan. Kalo mencapai sebuah kesuksesan, mungkin ada sesuatu yang gampang udah ga lo teman? Tapi untuk mempunyai kesuksesan dan mempertahankan ya, gimana Mas? Pertama, terima kasih juga buat Firza, buat tim Alfa, untuk kerjasamanya. Dan ini semakin, apa ya, kayak memangkatkan oleh Firza ini, fansnya banyak disukai oleh pecinta musik Indonesia. Karena dalam bentuk CD ini, itu ada suatu ikatan khusus antara pembeli, antara fans, dengan artisnya. Dan itu semakin menguatkan ya, kalo Firza ini disukai oleh pecinta musik Indonesia. Oke, dan kalo ngomong soal artis dan juga fansnya, kayaknya baru kali ini deh Mas Tani, saya ngeliat acara press conference, yang harus di press conference pada saat dulu launching album, terus ini pemberian platinum, multi platinum award, yang fans-fansnya datang disini. Sebenernya Allah, dunia apapun, karena ini ga pernah liat fans ada anus manapun yang sesetia kalian. Tepuk tangan dong. Well, actually, Fir, lo mau tanya dulu ntar S&T, tapi saya cekal aja ya. Temen-temen lagi nonton live saya juga, saya cekali dulu. Well, sebagai perwakilan dari temen-temen Dev yang ada disini. Well, actually, sebenernya apa sih yang bikin kalian tuh pada cinta banget sama Firza? Sampai segitunya, setiap acaranya Firza, kalian tuh datang kempakan, sampai kumpul, dan kebagian tempat hidup loh. Ini kira-kira why, kenapa, apa yang ada di Firza yang bikin kalian tuh sampai segitu jalan cintanya dan fansnya? Oke, jadi saya sih lanjutnya ya, pakaiannya. Terus bedanya sama sama spesial lain. Spesial dari saya tuh, lebih lebihnya tuh inspire others. Kayak buat mamanya, buat papanya. Itu aja sih yang touch. Kalau Sarah Rosman, itu aja apa yang kamu suka? Seperti yang dari Firza. Oh, itu sih gitu ya. Cuma, kok siapa? Tidak, jadi belum berangku. Minta aja belum ya. Terima kasih banyak, Bel. Makasih itu masih pertahanan ya, Bel. Artinya maksudnya karya-karya lo tuh adalah karya-karya yang very inspiring. Dan nggak satu angle aja, nggak cuma tentang cinta, tapi juga tentang banyak hal. Sehingga banyak orang yang tersebut. Sehingga dilihat disini dari orang kecil, remaja, yang sampai kebaya, sampai yang sudah terkenal rumah atau yang sudah bertumbur, Karena dia suka sama Firza. Artinya, Firza fansnya range-nya itu panjang, kali lebar, kali tinggi. Tepuk tangan lagi buat Firza lho. I think it's with your hands good. Ya, belum biasa sekarang. Dan, Mas Dejo. Mana mainnya? Boleh kasih, Dejo. Mas, dari KFC sendiri gimana nih? Maksudnya, KFC juga adalah sebuah platform tempat para musisi untuk bisa berkarya dan bisa dihargai. Ini bisa menjadi tolak ugur, kan? Bagaimana perasaan dari KFC sendiri melihat kesuksesan dari artisan? Dan semuanya terjual 300 ribu dalam 3 bulan, kan? Nah, melihat setiap artis yang akhirnya mencapai pencapaian ini tuh, KFC tuh gimana perasaannya? Kalau dari sisi KFC, kita ada sepuluh sisi yang tertentu di sini untuk dibuatan di ranking. Tapi, dari ranking 3 bulan pertama ini, Firza itu selalu menang 1. Jadi, bawa banget aku. Ambasiasnya sangat bagus. Oke, nah seperti biasa gitu, Mas. Ada yang namanya store visit atau lain-lainnya gitu? Ada saat, album Firzat setelah lancur kemarin? Visit, pernah main banyak, orang-orang yang bijak di internet, jadi ambisiasi kalau customer, orang-orang yang bijak tuh, sangat berdua kali. Oke, terakhir ke Mas Rizky. Pertanyaannya adalah, perkawinan yang sukses, dan tentunya kita berharap akan melanggung ya. Nah, kira-kira ke depannya gimana nih? Perjasamanya yang akan terus dilahjutin, atau mungkin ada lagi mungkin artis-artis yang akan berguna sama dengan GNI juga, untuk bisa menelurkan kesuksesan seperti ini lagi? Iya. Mungkin kalau untuk view, saya mungkin ada album mungkin ya. Tempat! Nah, coba kalau untuk nanti selain YouTube di afterward, ya gak mungkin juga. Oke. Iya sih. Oke, kalau tadi mas Rizky sendiri gimana Mas? Atas kasih pesanan yang lebih baik dengan kolaborasi ini, kira-kira ke depannya gimana? Tuh. Apa yang bagus ya, buat baik-baik dipertehankan, Kira-kira ke depannya, apa, kerjasama yang udah terjadi sama Alfa ini, dari GNI, harapkan kita bisa lakukan kerjasama di depannya nanti. Oke. Last but not least ke Benzang, harapan Benzang untuk kedepannya setelah mendapatkan multi-partying award ini, kira-kira masih ada harapan lagi gak? Ada some team lagi gak yang pengen kirain di KFC, atau dari perkawinan antara KFC dan Alfa Report dan Lugian-Lugian-Lugian-Lugian-Lugian-Lugian? Harapannya apa ya, biar mudah-mudahan lagunya bisa, lagu-lagu yang ada di album ketiga, persisnya bisa, bisa terus didekatkan bahkan, album-albumnya bisa terjual lebih lagi. Amin. Dan supaya juga, apa ya, karena sebenarnya sesungguhnya, sesungguhnya kan, lagu-lagu di dalam ini tuh punya banyak pesan moral, lagunya punya banyak pesan moral, bukan hanya sekedar cinta-cinta pacar-pacalan gitu. Lagu-lagunya itu kalau didengar lebih jauh, harusnya bisa mendapatkan makna yang lebih mendalam gitu. Jadi, cukup disayangkan untuk teman-teman yang kurang jauh mainnya. Hahaha. Jadi buat teman-teman silahkan, yang harapanku, apa yang terbesarnya itu tadi ya, gak mudah-mudahan, apa yang bisa jauh lebih, perjualannya lebih, apa lebih, 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 tinggi lagi. Thank you Birza. Dan, terakhir lagi nih Birza, di sebelah kanan kan ada mereka yang udah datang keluar di permisi, yang belum datang, saya belum datang, yang belum datang menengah, yang datang berdua. Makan di KFC, membuat Birza. Ada kaya yang disampaikan ke mereka sebagai pro-opperan para dev, di seluruh disampaikan, kamera, siap, pro, on, oke. Ya udah, kita pilih 3 hari ini disampaikan, gak untuk para dev, atau para Frank Spencer sejauh. Apa ya? Tentu saya banyak nih, sama dev, di ngomong-ngomong bro. Karena, rumah Israel yang bertemu. Jadi, kamu dan kalian soal terus, bisa, bisa menjadi saksi, karya-karyanya Birza, selanjutnya, atau mantan yang sudah-sudah sebelumnya. Yeay, bertangannya bawah. Terimakasih sama saya, selamat datang kembali. Nah, kita buka sesi GNA, kita buka sesi tanya dan jawab, bagi teman-teman media yang bertanya, boleh, ada yang mau bertanyaan, teman-teman? Boleh? Boleh, silahkan. Ini makin nomornya, makin nomor saya. Silahkan mas, dari media apa, dan pertanyaannya apa? Ya, Selamat sore, saya Matias, dari kamar langit.com. Sebenarnya, selamat untuk, Firza, untuk multi-parti nomornya ini. Sebenarnya, saya akan tanyakan lu, lebih daripada, Firza ini kan, salah satu ikon-konomi yang, sukses setelah keluar dari, di ajak, mencari tangan video, dan gak, gak banyak kayak ini, yang bisa konsisten, bisa eksis di Firza. Mungkin kalau dari saya, apa sebenarnya yang bisa dilakukan, dan apa sebenarnya, kalau boleh narsis, sebenarnya, kalau tidak boleh narsis, Firza ini bisa sampai sekarang, kenapa, kenapa gitu. Terus dari teman-teman, teman-teman, apa sebenarnya yang membuat, Firza sempat, bahkan, Firza sempat, akum juga gitu, tapi ketika, merilis single, merilis karya, produk juga gitu, sebenarnya, apa yang, yang membedakan lah, Firza dengan yang lain pun. Terima kasih. Terima kasih Mas Matias, dari kamar lagi.com, dan ini, it is time for you to be narsis, kayak gitu. Maksudnya narsis, karena apa sih yang bikin lo, lo bisa, yang lain tuh, maksudnya gak pernah muncul gitu ya, dan lo sampai sekarang, lo bisa tetap eksis itu, kira-kira, narsisnya kenapa? Mungkin, lagu-lagunya tuh, udah lama sebenarnya, lagu-lagu lama gitu, dan aku mendapatkan pasangan yang, pasangan, apa ya, pasangan, pasangan mengaransi men lagu dengan baik. Jadi tuh, gampang, misalnya, ada lagu baru, terus habu-sharp, dan kebetulan Pak Rizkina adalah, musik direkturku juga. Jadi, apa namanya, gampang untuk itu, untuk berkomunikasi. Dan terus, apa ya, sebenarnya tuh, niat awal, Firza itu, bukan, bukan hanya sekedar, kayak nanti, kebetulan nanti ada bakat, bisa dikit lah nanti. Ambil banget. Ambil banget. Tengah.